hai 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 persiapan buat Pakualam untuk saat ini ini kan posisi Maharaja kan baru-baru jatuhin dulu mas untuk persiapan ini mandi saya kurangi mandinya paling dua hari sehari terus posisumnya juga saya kurangin soalnya posisumnya lagi jadi bulu kalau menuju Pakualam itu Insyaallah nanti misalkan masih satu bulan nanti saya siapkan tahu nanti pas semuanya di Pakualam kalau untuk terapi emang aja pagi keluar jam 6 kalau dulu kan jam 7 kalau sekarang agak akan saya bunyi pagi segun untuk jagung agak banyak kalau dulu kalau mau main biasanya jagung itu hari Jumat Sabtu minggu misal minum main kalau untuk sekarang posisi dialah di jatuhin bulu jatuhnya saya kasih dua hari sekali untuk jagung minumnya tetap minumnya apa minum ekusi di pakannya tetap pakannya nggak jauh beda juga sama hari-hari sebelumnya rawasannya cuma pola mandi sama jemur sama jagung itu aja yang beda kemarin marah aja di pas undang itu main kalau nggak salah 7 atau 8 kemarin kemarin masuk juara 2 juara 3 juara 3 juara 3 4 sama nominasi jurnal kalau marah aja itu kalau untuk main bersesi-sesi jatuh biasanya malah tanpa betina jadi kemarin di pas undang sama kayak pas undang sama itu betinanya dibawa ke lapangan waktu dia perjalanan ke lapangan betinanya dibawa di sangkar ini sangkar lomba kan habis sampai lapangan betinanya saya jabut maharajanya mandi habis mandi biasanya dia udah mulai turun sesi pertama kedua ketiga sampai seterusnya dia tanpa betina betinanya saya jauhi jadi nanti ketemu lagi kelas dari pas undang kemarin kan memang nih memang niatnya memang saya istirahatkan mas dari pas undang kemarin ke apa udah kepantau jatin bulu sama dia kayaknya kan pengen istirahat saya masukkan godok pas undang kemarin itu saya telurkan satu kali betinanya udah ngelor kemarin itu totalnya ada tiga tapi saya buang semua abis betinanya nelor saya cek telurnya selesai baru saya cabut maharaja sama betinanya saya cabut saya pindah angker bulat sampai sekarang kalau posisi maharaja itu kalau dia kondisi pengen kawin tapi dia belum bisa ngawin itu kondisinya ya paling durasinya enggak begitu suara mas paling 40-50 nah rapatnya masih rapat tapi kalau setelah setelah dia ngelor ya dicelorin dicerahatin dia kawin cekuatnya sama betinanya habis itu dicabut kalau memang telurnya betinanya itu udah selesai bisa ambil kita buang boleh tapi tunggu dulu kalau belum selesai jangan diambil dulu gitu setelah saya ambil pindah pesangkar ini hariannya makin wacor baru biasanya keluar durasi di rumah jadi tidak 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 apa biar tidak arian dia di kandang kota pake blodok tidak arian jadi pas posisi dia memang kayak apa kalau pengen pengen nelor pengen kawin kawin betinanya baru dipindah ke tangan utara kalau udah selesai kawin 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 betinanya udah selesai lor baru dia dipindah sesama kalau ini betina masih yang lama betina masih bawa anggu belum belum berarti ganti kalau jadi sekitar tiga bulan inilah mulai gencarnya itu tiga bulan ini memang video Maharaja yang pas dulu pas saya tidur di rumah sini kan menyebar ada dua video yang menyebar itu dulu kan saya upload di akun sebagai saya ya mungkin ada beberapa orang yang ngambil ngambil video itu pas enggak saya kasih nama video nah untuk satu bulan ini ini baru gencar-gencarnya ini video itu diposting di perjual belikan tapi buat penipu jadi ada sebagian teman-teman apa teman-teman yang kita mana yang ketipu juga ada yang tiga juta ada yang dua setengah ada yang satu tengah bahkan hampir ada yang mau ketipu itu juta untuk saat ini mungkin kalau fisik Maharaja saya gede mas putihnya yang nggak bisa disolong mungkin ya itu mungkin aksinya dia gayanya dia yang mempatah kepala itu mungkin nggak bisa dicolong itu jadi kemarin sempet itu diposting di Facebook sama di Instagram beberapa orang itu gua jual beli yang lebih parah itu satu bulan ke sini parah ada kalau nggak salah itu totalnya 10-15 akun adalah jadi dari bantuan teman-teman sosial media juga teman-teman dengan ebi sama iji juga jadi ngelaporin ke saya mas maharaja diposting maharaja diposting gitu kalau penipu itu udah pasti kerdas ya mas biasanya kalau untuk tipsnya itu terutama bagi yang kita baru belajar di dunia logo nya mas ya biasanya kan yang sering kena penipuan itu kan dia pemula jadi kalau misal ada burung diposting sekiranya burung itu mewah dengan harga murah itu kan udah enggak laki mas itu harus kita tanya dulu sama temen deket kita sharing-sharing atau kita pantau langsung baru bisa bayar jangan dengan kita transfer di depan apalagi orang itu beda kota kalau orang itu temen kita sendiri misalnya kita transfer di depan nggak apa-apa kita akan saling berkaya tapi kalau untuk cuma baru lihat postingan di sosial media terus kita WA terus kita transfer nah itu itu rawan penipuan biasanya jadi cuma jadi untuk untuk pesan saya akhir-akhir ini kan baru banyak video Maharaja menyebar disalah gunakan untuk untuk kepentingan lah untuk mencari keuntungan lah lebih hati-hati lagi kalau ada postingan burung kepala selamat yang kepala yang patah-patah itu kemungkinan besar itu maharaja harap hati-hati apa ya cuma kasihan aja lah jadi hampir tiap hari hampir setiap hari selama satu bulan ini mas itu ada yang hampir ketipu jadi saya juga minta tolong sama temen-temen Facebook sama temen-temen ini atau temen-temen lainlah sekiranya kalau ada postingan burung Maharaja video maharaja di-upload dan diperjual-jualikan tolong di-share bantu share kalau enggak ya tolong di-solek selamat menikmati selamat menikmati